Gege... Gege... Apa itu? Mereka Vincent itu powernya besar banget untuk retribusi dengan Kairi. Kita lihat apakah dia mampu meredam Vincent? Oke, ini Onyx VS Rebellion Terkena first blood, but it's okay Kali ini mereka akan mendapatkan 1 point kill kembali Decimate yang terbang, bahkan 40 sampai ke negeri seberang Itu sampai ke situ ya emang Cuman Valentina ya lho barusan lho Punya pasien yang sangat-sangat baik pula dari Drian Barusan terlihat nih bagaimana efek tarifanya yang emang memberikan impact kepada satu area Dan kalian semua nih dukung tim NAS Indonesia DC Games 2023 Lagi dan lagi kita ingat kepada semuanya Mudah-mudahan ini menjadi emas untuk kita lah ya Itu dia yang gue bilang, ya kan? Kita harus apresiasi dan satu lagi 50 Apa itu? Dukungan walaupun kita gak bisa menonton secara langsung Tapi it's okay, no problem, kita bisa berdoa Karena doa itu bisa lah menjadi jembatan untuk kita dengan problem Betul, betul, betul Amin 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 Kiboy tidak bisa selamat Satu tembakan headshot from highest Membuat soal Kiboy tertake down langsung di depan turet dari Rabel dan Ziyeh Ini bagus ya pergerakan yang mendadak hadirnya sesuai lownya Gak sempat nih ujung-ujungnya Untuk Kiboynya nganterin waterboomnya jadi, Ji Kan biasanya dia nganterin waterboom kemana-mana tuh Yes, bener banget Kayaknya agak sedikit di strike ya Yep Dengan ada waterboom yang dimiliki dan Benar Sama ikan kamu nih kira Weh, ada suara apa tuh kira-kira tuh Oh, itu ada suara dari Oh, nyanyi Nyanyi Nyanyi, Ji Iya, emang itu dia yang gua suka di Impel Arena Adalah ketika periakan para superfans Yang sebenernya itu bener-bener price 80 Harganya sangat mahal dan tidak ternilai depakai dari Big Mac Ini nomornya ada komentator Tadi yang Herky versus Itu adalah hal yang gimana lagi ya kita lihat Mereka masih santai ya Tapi Big Mac Big Mac terlihat untuk di hari ini Untuk di match ini Dia jauh lebih bisa menjaga lagi ya Jauh menjaga lagi bagaimana durability yang dia milikin Bagaimana posisi yang dia milikin Bagaimana ketahanan yang dia milikin Karena kalau kita berkaca dari beberapa matchnya kemarin Point kill yang dimiliki oleh Big Mac Kadang ini menjadi ATM berjalan dari Rebellion lah Oh Tinggal mendapatkan Big Mac dapetin point kill Dapetin Big Mac dapetin point kill Yup Oke tapi kali ini kita bakal lihat Aduh Retribution akan coba terjadi kembali Ada Vincent Sama dengan Kyrie Dan dikali sempat Gila pada zoning out dan dilakukan Tapi swelow Duel Dragon sangat baik Sisi kembali ke Kyrie Berhasil mengamankan Retribution tapi Heist Dengan tembakan ke belakang Berhasil mendapatkan Drian Dan disini Dibalikan kembali Dan satu point kill Ditukar dua Bukan hal yang baik untuk Sang Banteng Karena Sang Wandrak ternyata terlalu tajam Ketika diinjak dan diseruduk Oleh Sang Banteng Mbak Bolo Tetap menjadi keuntungan yang sangat besar Untuk Onyx Ada dua point kill yang berhasil Mereka ambil Ada dua Ada satu turtle pula yang berhasil Mereka milikin Walaupun Harus ditukar ya Dengan pergerakan Drian Dimana tadi ultimate snipe dari Leslie Bener-bener gak ada yang ngalangin Empat peluruhnya Masuk semuanya Dengan deretan in-game equipment by Dunia Games Jadi Temu-temu Masuk semuanya Masuk semuanya Tidak Bagus, siap-siap. Bagus, siap-siap. sekali loh, coba lihat, mendadak Big Mac ada di area tersebut, Big Mac mendadak hadir untuk memberikan sebuah backup-an walaupun agak sedikit terlambat tapi sebenarnya ada sebuah movement memang dilakukan dan mereka melakukan sebuah rotasi dari sisi posisi, hilang Akulah Sang Ratu Pantai Selatan berhasil menenggelapkan seorang Keyboy, kali ini di arah topen Vincent harus tenggelam di dalam laut tanpa suka dari Odin, Vincent harus berpikir dua kali sebelum mengeluarkan Mortal Kombat dan berdasarkan sana, mencoba ditumbangkan bot tapi Ais akan menjadi korban dari keganasan Sang Ladak keganasan Sang Ladak, berhasil mendapatkan 1 poin kill, Soilal disini defense for nothing, karena akan jadi double kill for pasukan Odin dan free turret for Odin membuat Rebellion harus tertinggal 3.000 gold lagi dan lagi, beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion harus berapa dengan Kadita, dipaksa tenggelam di dalam fakta, kalau Mereka pun satu persatu bisa dipikup dan tertinggal kali ini di bagian tengah tertinggal di bagian tengah tapi mereka masih bisa disengage Papulong, mereka tahu mereka tidak boleh teamfight, mereka tahu mereka harus tarik poin kill terlebih dahulu bagaimana caranya? invasin dilakukan, Kyrie mencoba diredam Kyrie mencoba untuk melawan 3 player tapi Swello gagal untuk berdata kan soal Kyrie aduh, cewe, dah tidak selamat pengen retribusiannya dia menggunakan suara Kyrie dan di sisi sebaliknya kan seharus ditumbakkan Swello kenapa kamu pergi? tidak boleh pulang maunya digoyang mencapai untuk bertahan langsung ada sandwich kewing Swello berada di arah top lane dan digun sama begitu saja wah, Swello sudah tidak punya harapan untuk pulang benar-benar semua dijaga semua lini pergerakan Kyrie gila ya Kyrie udah kalau udah pake ke dita ih, mekaniknya dulu ini juga ingin maju sedikit ke arah inner tarahnya sudah sulit banget udah ngeri udah was-was udah bingung mau gimana karena pergerakan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx ini keterbak sama sekali walaupun dia punya ultimate snipe ya yang bisa melihat nih dimana aja positioning dari para player yang memiliki oleh Onyx dengan jarak tertentu nah, itu lho Pak Polo minusnya dari seorang Leslie ketika dia tidak mendapatkan ruang untuk bekerja mencari pundi-pundi dia gak bakal bisa punya power maksimal ya Leslie itu butuh tiga atau ya tiga item lah udah bisa menumbangkan beberapa player cuma untuk mendapatkan tiga item itu dia butuh kerja keras lembur pagi, siang, malam kurela pagi pagi, pulang pagi gunanya untuk mendekati tapi kadang ujung-ujungnya terianati dan lanjut lagi ini dia aksi yang memang sudah terjadi ya memang gitu susah cari yang setia jaman sekarang semuanya hanya lihat harta semuanya lihat harta waduh sakit 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 ini gak ada harapan sih Yerwil Taser tuh pena snowballing kali hmmm 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 bagus Boots, Boots. Boots, Boots. Boots, Boots. Kalian masih mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Masih ada satu watchlist dan bahkan. Kars tidak membuat Boots bisa pulang. Kars menutup Boots untuk bisa pulang. Dan kali ini ditenggelamkan oleh sang banteng. Ini bagian tengah tadi bagus banget loh Momat's Cone yang mereka ciptakan ya. Dimana mereka bergantian menunggu ini efek Terrifying yang kita tahu ya, Mortal Coil. Itu adalah dengan efek immune ya. Tapi memang benar-benar mereka tunggu momentumnya yang baik. Dan kalian pun sekarang punya momentum yang sangat bagus untuk bisa beli tiket playoff. Pak Pulung. Hanya dibeli-beli. Lo tahu gak sih? Apa? Tiket Grand Final. 5 menit dijual? Iya. Sold out. Gela. Eh disini ada yang udah punya tiket solo. Tiket solo. Tiket Grand Final belum? Tiket solo atau apa? Tidak apa? Tiket Grand Final. Tadi mau ngomong salah ngomong. Ya udah kalau gitu tapi. Oh Kak Iri. Kak Iri kamu harus tahu yang kamu lawan ini adalah Vincent. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? gila 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 gila. Udah lah End gamen. End gamen. End gamen. End gamen. Selesaikan game-nya dengan sangat cepat, bahkan Kars menjadi orang terakhir dari Sang Bateng Bero, Wipeout. Wah, benar-benar terganyang untuk kali ini. Pemain dari Ramblin tidak ada kesempatan untuk keluar dari area-nya di bagian tengah. Di bagian atas, Web Minion sudah masuk. Sudah ada pergerakan dari Swallow, tapi belum ada Way of Dragon, karena di gocek baru Sanji. Baiklah, tapi ternyata kegocek-nya dengan sangat luar biasa. Dikolongin begitu saja, Kyrie memancing Vincent. Masih menarik dengan Mortal Co-wilder belakang. Tapi ternyata Heist, berdapatkan satu boboin yang sangat mahal. Big Mac, Big Mac, Big Mac. Big Mac, Big Mac. Swallow, Swallow, Inser. Aduh, habis. Habis, habis, habis. Habis. Terima kasih. Habis. Habis. Kalau